Penetasan telur ikan nele itu terjadi dalam waktu satu hari satu malam Jadi bukan satu hari terus malamnya dilihat itu misalnya jadi patokan menetas Kalau memang yang matang gonad bagus itu pasti menetas Tapi kalaupun nyunggunya pagi itu juga biasanya dan pada umumnya juga sehari semalam Contoh hari ini kita lihat indukan nele sudah memijah Kakaban penuh dengan telur indukan diangkat dipindahkan ke kolamnya lagi Telurnya itu kita sebarkan Pada siang hari kita pindahkan ke beberapa kolam Kalau malam hari memang belum menetas itu wajar karena belum masuk mangsanya Terkadang memang kalau kedua indukan matang gonad malam hari juga sudah menetas Kita tunggu itu dari pagi kan dia sudah keluar telurnya Pagi juga sudah ada banyak telurnya Terus jam 12 terus sore terus malam biasanya menetas Malamnya itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam lah Biasanya suka ada tuh yang goyang-goyang begini Kelihatan yang menetas tapi kalau pun belum jangan berkecil hati Besok pagi kalian cek kembali Kalau memang menetas ya memang itu sudah waktunya Tapi kalau belum menetas nah ini dia faktornya Ayo kita gali bersama apakah memang kedua indukan gonang matang gonad Kita lihat dulu cek telurnya warnanya Apakah masih kuning bening atau hijau bening ataukah sudah berwarna pucat Putih kayak putih susu kalau putih susu berarti bonor Itu semua memang terjadi kedua indukan yang belum siap entah jantan ataupun betina Kalian gak usah bertanya lagi berarti itu gagal Indukannya belum siap kalian juga belum tahu tentang kematangan gonad indukan Silahkan kalian menjahin lagi lah Kalau misalnya karena suhu telur sih masih jauh bening kan Kuning-bening tapi nih suhu nih sekarang kan lagi musim mendung-mendung kayak gini Ini juga gerimis dari pagi misalnya ada ketidak normalan ya kita tunggu aja Di sepanjang hari tersebut ya di pagi sampai siang Kita tunggu menetas atau tidak Cek juga untuk warna telurnya Kalau berubah menjadi putih susu ya berarti bonor Oke terima kasih